Tas Menjadi Salah Satu Benda Yang Membuat Penampilan Kita Makin Gaya Seperti tas yang dipakai Kak Revinda dan Kak Emil Wah keren kan? Hih, kalian pasti kaget deh kalau Unil kasih tau tasnya terbuat dari apa? Iya, tas-tas keren ini terbuat dari kantong semen lho Selain tas, ada dompet, sepatu, dan ikat pinggang Semuanya terbuat dari kantong semen Istilahnya Eco Fashion Yap, fashion yang menciptakan lingkungan menjadi lebih sehat Memanfaatkan sampah menjadi produk fashion Wah keren banget Mau tau bagaimana cara membuatnya? Let's go, kita ke Surabaya Edah, Surabaya panas bener ya Ayo Pan mau jalan-jalan keliling mal Aduh gawat, Unil sudah ditungguin teman-teman nih Eh, kantong semennya berat juga Eh, aduh Eh, eh, aduh Apa-apa nih, nabrak-nabrak Empok Eh, dah Nyil, ngapain sih bawa kantong semen? Abis bangun rumah ya Nyil Eh, maaf, maaf Po Eh, ini tas semen Mau dibuat tas Tas kantong semen lebih bagus Po Daripada tasnya Po IP itu Ah, Empok jadi penasaran Yaudah deh, Empok ikut unyal aja ya Yaudah, ayo Ide pembuatan produk berbahan kantong semen ini Berasal dari dua bersaudara Kak Fania dan Kak Agnes Santoso Mereka berdua ingin menciptakan produk fashion yang ramah lingkungan Teman-teman Unil, Saif dan Rafli Sudah kumpul nih sama ibu-ibu Iya, Kak Fania dan Kak Agnes Memang mengajak ibu-ibu di sekitar rumahnya Untuk mengolah kantong semen Awali dengan menggunting kantong semennya Biar rapi Oh iya, kantong semen dipilih karena kuat Daya tahan bagus Dan setelah diproses bisa seperti kulit Eh, ayo Saif Bantu ibu Nurul bersihkan kantong semennya Untuk mendapatkan kantong semen Kak Fania bekerjasama dengan kontraktor di sekitar Surabaya Loh, kok dipelintir-pelintir sih? Oh, ternyata ini satu cara Untuk memberikan motif saat pewarnaan nantinya Pewarnaan kantong semen menggunakan bahan alami lho Salah satunya menggunakan kembang sepatu Yap, kembang sepatu ini akan memberikan warna merah yang alami lho Rebus kembang sepatu dengan air selama satu jam Setelah satu jam, masukkan gulungan kantong semen ke dalam rebusan kembang sepatu Perebusan kantong semen ini butuh waktu sekitar 10 menit Setelah pemberian warna, celup kantong semen ke dalam air dingin Ini agar mudah dilepas ikatan karetnya Sip deh Tuh lihat, hasil pelintir dan gulungan kantong semen bisa memberikan motif yang unik kan? Lanjut, jemur kantong semen sampai kering Nah, biar gak kusut, kantong semennya perlu kita setrika nih Si unyil bukannya bantuin ngejemur, malah ngilang tuh bocah Kayak jemur baju aja nih, dikeprek-keprek biar tiris airnya Aduh, aduh, ii po ipe, hati-hati dong Eee, unyil mau ambil kantong semen yang kering, pok Eda, muncul juga no bocah, yang untutu udah kering Bogi buruan, biar cepet jadi tasnya Iya, iya, pok Ketiga teman unyil sudah kumpul nih Kavania akan mengajari mereka membuat dompet dari kantong semen Teman-teman di rumah juga bisa membuatnya nih Oke deh, pertama oleskan lem pada kantong semen Ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran dompet yang diinginkan Lalu tempelkan karton di atas kantong semen Oh iya, tahun 2011 saat memulai mengolah limba menjadi produk fashion Kavania baru berumur 19 tahun Wih, keren kan Nah, sekarang rekatkan kain sebagai pelapis dalamnya Untuk bagian samping, pasang kantong semen yang dibentuk seperti kipas Gampang kan Oh iya, olesi juga bahan pelapis khusus Agar dompet dan tas semakin mengkilap dan tahan air Mantap! Produk Eco Fashion ini tidak hanya menggunakan bahan kantong semen saja Beberapa juga memadukan dengan bahan kulit Harga tas kantong semen berkisar dari Rp200.000 sampai Rp400.000 Sementara harga dompet sekitar Rp100.000 Ayo, siapa yang tertarik? Kalau begini Pan, ayo jadi makin pede ke malnya Udah Mpo Ipe cantik, pintar gaya, ditambah lagi pakai produk ramah lingkungan Iya, iya deh Kalau gitu Unyil ikut dong ke mal, Pak Aduh, jangan ikut dan Nyil Mpo mau jalan-jalan sendiri Uuh, Pak Ipe nih Jeliran sudah dapat tasnya aja Ninggalin Unyil Uuh Uuh